Pemisah para pelaku usaha di industri perhiasan mencatatkan kinerja positif di tengah gejolak ekonomi global. Pasalnya harga emas tengah menuju level tertinggi di kisaran 1.800 dolar Amerika per troy ons. Di tengah gejolak ekonomi global yang terjadi saat ini, pelaku usaha di industri perhiasan mencatatkan penjualan dan pendapatan yang tinggi sepanjang tahun 2019. PT Harta Dinata Abadi TBK mencatatkan kenaikan harga emas perhiasan hingga 11 persen di bulan Juni tahun 2019. PT Harta Dinata Abadi TBK optimistis mampu membukukan pendapatan hingga 3 triliun rupiah atau naik 12 persen dari posisi pendapatan tahun lalu. Emiten dengan kode HRTA ini berencana untuk mengembangkan toko untuk mencapai target 100 toko di tahun 2021. Kalau kenaikan penjualan itu per Juni aja kita naik 11 persen. Tapi mungkin di September ini, tapi mungkin ke depannya, karena satu bulan terakhir ini cukup tinggi kenaikannya. Masih akan ada kenaikan, namun dari sisi volume mungkin akan lebih sedikit. Karena harga emas batangan mahal otomatis harga emas perhiasan juga jauh lebih tinggi sih. Direktur utama Anta menyatakan bahwa harga emas dapat mencapai level tertingginya dalam waktu dekat ini. Saat ini harga emas internasional berada di posisi 1.500 dolar Amerika Serikat per ons. Sementara itu posisi tertinggi akan segera dicapai di posisi 1.800 dolar Amerika Serikat per ons. Tahun ini, Anta menargetkan penjualan emas sebanyak 32 ton. Naik dari penjualan emas tahun 2018 sebesar 27 ton. Kalau melihat kenaikan harga ini mungkin lebih terjadi karena adanya perang dagang dengan China, dengan Amerika. Tapi kan namanya perang dagang itu akan ada akhirnya. Jadi memang kalau dalam long term proyeksi kita sih emas mungkin di level 1.400 dolar. Nanti kalau bicara jangka panjang. Tapi banyak pendapat yang mengatakan bahwa all time high di level 1.800 akan tercapai dalam waktu dekat ini. Tren kenaikan harga emas terjadi seiring dengan memanasnya perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Kondisi ini membuat investor memilih portofolia investasi yang aman seperti emas. Dari Jakarta, Mercy Wijaya, Yadin Syafrizal, Metro TV.